Nah, tadi kita udah ngebahas tentang hukum pertama Newton Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton tentang gerak Nah, hukum pertama Newton bisa aja kita anggap sebagai definisi dari gaya Dengan kata lain, gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda Yang menyebabkan benda merubah kecepatannya Coba lihat statement disini Bahwa sebuah benda tetap bergerak-gerak Dengan kecepatan sama kecuali ada gaya tidak simpang Berarti yang menyebabkan benda memiliki kecepatan yang tidak konstan Adalah karena gaya Dia mengalami percepatannya Kalau dia dikasih gaya Ini benda mobil Terus diinyek gasnya Kira-kira nambah cepat nggak? Nah, kalau dia nambah cepat berarti disitu ada percepatan Nah, berarti nanti kalian juga akan mengalami dorongan Ya, itu karena adanya percepatan tadi Berarti percepatan tadi adalah hasil dari gaya Nah, gini Hukum kedua Newton bisa aja kita tulis secara matematis kayak gini nih Adalah resultan dari gayanya Itu sama dengan masa Ingat, kalau gaya itu adalah vektor Masa adalah skalar Percepatannya itu adalah vektor Nah, ini adalah hubungannya Antara gaya dengan percepatan Dan juga dengan masa Kayak gimana sih contohnya gini Let's say kita punya benda Oke, oh sebelumnya Kita jelasin dulu nih Kita tahu dulu nih Kalau masa itu sebenarnya beda banget Sama yang namanya berat Masa sendiri satuan itu adalah kilogram Dan masa sendiri adalah Sebenarnya adalah sifat interestik dari si bendanya sendiri Dan kalau berat Itu sebenarnya dipengaruhi oleh Gravitasi Atau percepatan gravitasi Percepatan gravitasi Nah Oke, nanti akan ada video yang klarifikasi nih Bedanya antara masa dengan berat Oke, sekarang kita bahas dulu yang hukum kedua Newton ini Jadi gini Kalau misalnya kita punya benda dengan masa sebesar M Misalnya kita punya benda masanya sebesar M Eh, kita dorong dengan gaya sebesar F Maka benda ini mengalami percepatan sebesar A Iya dong, sesuai dengan hukum Newton kayak gini Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya kita dorong benda ini Sebesar 2M Masanya 2 kali Masa sih benda pertama Masa benda pertama Misalnya disini jadi 2M Eh, kita dorongnya tetap dengan gaya F Kira-kira dia Percepatannya itu lebih mana nih? Lebih lambat atau lebih cepat daripada si benda yang pertama Ini benda yang pertama Ini benda yang kedua Ayo gimana? Yaudah Dia pasti keluarnya jadi apa nih? Oke, kita tahu kan? Oh, kita pengen tahu A-nya berapa? Yaudah, kita tulis aja bahwa F itu sama dengan M dikali A Ini untuk benda pertama Eh, benda kedua F-nya itu sama dengan Eh, masanya itu 2 kali benda pertama Oh, bisa kita tulis kayak gini ya 2M berarti kan? Dari benda pertama Masa pertama Oke, dia adalah A A-nya itu vektor Vektor F-nya ini adalah gaya Gaya, ya nggak? Nah, berarti Si Percepatannya ini berapa? Oh, percepatannya itu adalah Kita bagi aja Keduanya itu sama 2M Ya nggak? Jadi F per 2M Itu sama dengan A Ya nggak? Akselerasinya Berarti akselerasinya adalah Setengah dari akselerasi ke Benda pertama Oh, ternyata kalau masanya 2 kalinya Percepatan benda itu setengahnya Gimana kalau 3 kalinya? Ya jelas Sepertiganya Oke Coba Pakai soal Pakai soal Gini Misalnya kita kasih gaya Pada benda itu sebesar 10N Kita tahu bahwa Masanya benda pertama Itu adalah 10kg Berapakah percepatan si benda? Oke Kita lihat bahwa Hubungannya adalah Sigma F F itu adalah vektor Adalah Masa dikali percepatannya Ya Masanya itu adalah 10kg Resultan gayanya Total itu Net force-nya Itu adalah 10N Dia punya arah Nah, kalau disini Tidak dibilang ke kanan Atau ke kiri Berarti Dia positif Kita bisa anggap Dia ke kanan aja Misalnya positif ke kanan Atas itu positif Kiri itu negatif Bawah itu negatif Oke Berarti kita bisa anggap Bahwa dia bergerak ke kanan Oke, berarti percepatannya itu adalah Ya udah 10N dibagi 10kg 10N dibagi 10kg Adalah 1N per Kilogram Nah 1N itu apa? Masa ini kilogram A ini adalah Meter per detik kwadrat Nah, berarti 1N adalah Kilogram Kilogram Meter per detik kwadrat Dibagi kilogram Jadinya gimana? Iya Si akselerasinya adalah Meter per detik kwadrat 1 meter per detik kwadrat Nah, gimana Kalau misalnya Masanya kita buat Jadi 2 kalinya Ganti warnanya Coba Nah, kalau masanya kita perbesar Dari 2 kalinya Misalnya F-nya sama nih 10N Eh, masanya jadi 20kg Berapa ke akselerasinya? Ya, gampang Itu sama aja Kayak F dibagi M Iya gak? F-nya berapa? 10N M-nya adalah 20kg Berarti dia adalah Setengah Meter per detik kwadrat Iya gak? Ini dibagi ini adalah Setengah Newton Berarti ini satuan dari Akselerasi atau percepatan Adalah meter per detik kwadrat Oke Jadi hukum kedua Newton Itu adalah hubungan dari Masa dengan percepatannya Iya, ngomongin hubungan masa Dengan percepatannya Di sini kita bisa lihat Bahwa Ternyata proporsional ya hubungannya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke